Awal Ramadan tahun ini diprediksi bertepatan dengan Hari Raya Nyepi membuat umat Islam di Bali melaksanakan aturan toleransi antarumat beragama dengan sholat tarawih di rumah masing-masing. Lalu apa saja kebijakan yang dibuat pemerintah setempat agar ibadah tetap berjalan kusyuk untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, Igusti Ngurah Wirianata. Selamat sore Pak Gusti. Selamat sore. Baik Pak Gusti, soal teknis pelaksanaan Hari Raya Nyepi yang bertepatan pula dengan awal bulan puasa Ramadan, apa saja kebijakan dari Pemprov Bali bagi umat Islam di Bali untuk bisa saling menghormati dan tetap menjaga kerukunan selama dua momen penting keagaman tersebut Pak? De Valentinus, jadi kami di pemerintah Provinsi Bali sebenarnya sudah boleh dikatakan berpengalaman sekali ya, karena hampir setiap tahun hal seperti ini kita alami di Bali. Jadi malah pernah dulu pas bersamaan dengan Idul Fitri, namun semua bisa kita laksanakan dengan baik, itu tentu karena toleransi umat beragama di Bali ini sangat baik. Nah, menyikapi pelaksanaan Nyepi di tahun 2024 ini yang kita perkirakan akan bersamaan dengan hari pertama sholat tarawih atau bulan Ramadan, memasuki bulan puasa, kita sudah mengantisipasinya jauh sebelumnya. Jadi pada tanggal 2 Februari 2024 kemarin, kami sudah mengundang seluruh pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat di Bali melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Bali, kami mengadakan rapat bersama, sehingga tumbuh kesadaran bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Jadi kita harapkan semua berjalan dengan baik, seperti juga tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu, Dek, Pak Leninus. Baik. Apakah anjuran sholat tarawih di rumah saat hari raya nyepi sudah disosialisasikan, Pak? Dan bagaimana bentuk teknis pelaksanaan nantinya? Wah sudah, kami melalui kerjasama dengan FKUB khususnya, dan juga pemerintah daerah, begitu juga pemuka agama dari semua lintas agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kita sosialisasikan seruan bersama yang sudah dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali tersebut, yang salah satunya, karena bertempatan dengan hari pertama bulan puasa, jadi kita mengimbau saudara-saudara kita, umat muslim, untuk melaksanakan sholat tarawih itu dari masjid terdekat, ya tentunya dengan berjalan kaki, atau malah akan tentu akan lebih baik apabila saudara-saudara kita, umat muslim tersebut, bisa melaksanakan sholatnya dari rumah masing-masing. Begitu juga, kalaupun melaksanakan sholat di masjid, ya kita imbau supaya tidak menggunakan pengeras suara, dan tentunya juga menggunakan penerangan yang terbatas, sehingga tidak mengganggu kenyamanan saudara-saudara umat Hindu yang sedang melaksanakan catur berat penyepian. Seperti itu, Dek. Baik, artinya umat muslim yang ingin sholat tarawih di masjid diminta menyesuaikan aturan begitu ya dari desa setempat. Himbauannya seperti apa, Pak, untuk meminimalisir miskomunikasi antar masyarakat, Pak? Kita sudah membuat seruan bersama, Dek. Jadi seruan bersama ini ditandatangani oleh Ketua FKUB, begitu juga Kanwil, Kementerian Agama, serta diketahui juga oleh TNI, Polri, dan tentunya Gubernur Bali. Jadi kita berharap dengan seruan bersama ini yang terus kita sosialisasikan melalui teman-teman di FKUB dan juga tokoh-tokoh masyarakat, begitu juga melalui jalur desa adat dan lain sebagainya, kita harapkan tumbuh kesadaran bersama. Baik bagi saudara-saudara kita, umat muslim, begitu juga umat yang lain, untuk menaati pelaksanaan sesuai dengan imbuan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita imbau saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat tarawihnya dari rumah masing-masing atau dari masjid terdekat dengan berjalan kaki. Seperti itu, Dek. Baik. Artinya, Pak, sosialisasi ini juga dilakukan oleh MUI, Provinsi Bali, begitu ya, Pak? Salah satunya, karena beliau ikut langsung hadir di rapat itu. Dan keputusan ini pun, beliau ikut membahasnya dan menandatangani. Jadi, MUI adalah juga bagian dari teman-teman kita di Forum Kerukunan Umat Agama. Jadi, Bapak Haji Maharusun, khususnya Bapak Ketua MUI Provinsi Bali, ikut hadir langsung, dan beliau juga berjanji melalui Masjid Menjid, akan terus mensosialisasikan adanya imbawan ini. Sehingga kita berharap, mudah-mudahan, tahun ini, pelaksanaan catur beratau penyepian pada tanggal 11 Maret 2024 ini bisa terlaksana dengan baik dan penuh toleransi. Seperti itu, Dek. Oke. Jika berkaca dari tahun lalu, Pak, apalagi yang perlu diperkuat, Pak? Kami rasa, mungkin perlu sosialisasinya lebih ditingkatkan. Jadi, karena kita melihat ada beberapa kasus seperti tahun lalu, yang walaupun ya tidak banyak, namun itu dikarenakan salah satunya ternyata saudara-saudara kita yang melanggar, tidak mengetahui keberadaan ada imbawan seperti disebut. Jadi, kami sekarang betul-betul melaksanakannya, juga bekerjasama dengan pemerintah daerah sampai di tataran paling bawah di tingkat desa untuk terus mengadakan sosialisasi terkait dengan seruan bersama. Dan kami juga sudah secara langsung melihat banyak komponen masyarakat juga membuat seruan yang bersama, begitu juga pemerintah kabupaten, dari PHDI, termasuk juga dari MUI, dan lain sebagainya, yang hampir senada dengan imbawan yang kami fasilitasi melalui forum kerukunan umat beragama tersebut. Baik, terima kasih Pak Igusti Ngurang Wirianata atas penjelasannya Pak. Selamat sore. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.